Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini atau kali ini saya akan membawakan materi tentang web conference Web conference itu adalah salah satu web yang akan kita gunakan nanti untuk belajar secara daring Caranya, yang pertama ikuti langkah-langkahnya seperti ini Kita membuka Google Chrome Terus ya Bisa diperhatikan, saya buka tab baru Web conference ini kita menggunakan yang namanya bigbluebottom.org Ini tidak perlu diunduh Kita tidak perlu cari di playstore atau yang lain-lain Cukup buka webnya, kita buat akunnya, jadi Nah, seperti ini tampilan webnya Dalam versi bahasa Inggris seperti ini Jadi saya tampilkan dua menggunakan HP biar bisa dimengerti Langkah untuk mendaftar bisa lihat paling sudut kanan atas Ya, ada garis tiga mendatar, itu kita klik Nah, disitu bisa dilihat ada tab atau button yang diberi warna hijau Yang diberi warna hijau Kita bisa klik Nah, setelah sudah kita klik, kita akan muncul selamat datang di bigbluebottom Nah, disini kita bisa mendaftar pada tab, pada button atau tab daftar di paling sudut ya Nah, kita klik daftar Oke, sudah terbuka Kita bisa mendaftar menggunakan akun Twitter Akun Google kita Terus bisa juga daftar melalui Office 365 Jadi, disini ada tiga akun yang bisa kita daftar sebagai tuan rumah pertemuan Kalau umpamanya kita tidak ingin menggunakan ketiga-tiga akun ini Kita bisa menggunakan dengan mengisi contoh Nama lengkap, email, password Kalian tinggal isikan saja passwordnya Terus, bisa memverifikasi disini saya bukan robot Jadi, kita memverifikasi berupa gambar Kita pilih, terus kita verifikasi Terus, kita masuk, mengklik button daftar atau tombol daftar Oke, bisa ya Silahkan nanti dicoba Nah, kalau sudah didaftar Akan nanti muncul pemberitahuan email masuk di email kita yang kita gunakan Untuk memverifikasi Jadi, kita perlu ingat kembali email kita dan password yang tadi kita buat Kita verifikasi Nah, oke Sekarang, karena saya sudah mendaftar Saya akan menunjukkan cara loginnya Cara loginnya, saya akan mengisikan email yang saya pakai daftar Oke, sudah Saya login Nah, ini tampilan ruang depan dari Big Blue Bottom yang akan kita pakai Di sini ada yang paling atas Undang peserta kepertemuan Anda menggunakan tautan Ada tautan di sini Bisa kalian gunakan Tautan ini Ya Bisa kalian gunakan Ya, kita kalian bagi kemana siapa saja Contoh, saya pilih salin Saya akan gunakan telegram Ya, contoh saya akan mengirim ke teman Nah, ini sudah jadi ya Bisa dilihat link yang akan digunakan teman nanti Nah, oke Selanjutnya, jika sudah dibagi Bisa diperhatikan ada tambah ruang pertemuan Kalian add saja tanda tambah itu kalian klik Kalian tambah Terus di sini tambah ruang pertemuan Kita ketikan ruang pertemuannya Contoh Kelas 10 TKJ Ini ruangan yang akan kita buat Terus kita tampilkan kodenya Kode akses Bisa dilihat kode akses Di sudut ini bisa diperhatikan Kode aksesnya bisa kalian ganti-ganti Nah, setelah itu Kalian tinggal bisa mengatur Mic ini aktif untuk para peserta atau tidak Atau kalian bisa mencintang semua Ya, nanti mic ini kita matikan saat peserta masuk Sediakan ruang tunggu ya Kita sediakan bisa Bisa juga tidak Peserta boleh memulai pertemuan Semua peserta kita batasi Tidak menjadi tuan rumah ya Nah, terus tinggal laksanakan Nah, oke Sudah jadi ya Kelas 1 TKJ Nah, jika sudah Sudah jadi seperti ini Kita bisa bagikan Kode aksesnya kepada peserta Oke Sudah Sekarang saya akan bagikan Kode aksesnya kepada teman tadi Ya, kelas Oke Nah Ya, tidak sesulit itu kan Mudah Ya Oke, sekarang saya masuk Karena teman belum klik Saya akan menjelaskan saja Apa saja yang ada di dalam Nah, di sini Untuk Big Blue Button ini Kita bisa mengadakan presentasi Sharing aplikasi Ya Bisa juga Kita Sekali di kelas Jika ingin bertanya Mengangkat tangan Ya Ini sudah masuk Bignya saya aktifkan Gambar juga Kamera Ya, caranya Kita klik saja Kameranya Nah, mulai berbagi Oke, ini sudah ada Hanya teman belum Dia klik ya Nah, ini tampilannya Ada bisa dilihat Gambar icon orang Kita klik di sini Ada pesan Obrolan publik Contoh Saya akan memberi contoh Assalamualaikum Ya Nah, ini Akan dilihat oleh semua Menjadi obrolan publik Bisa juga Diperhatikan di sini Ada catatan bersama Kita bisa membuat catatan bersama Saya akan mencontohkan Oke Saya akan memberi tebal Tulisannya Oke Kalau sudah seperti ini Bisa diperhatikan Ada tanda icon paling sudut Tanda panah ke bawah Seperti kita menunggu Kita bisa mengekspor Atau menginpor ya Nah, contoh saya membuat Ke Microsoft Word Saya mengekspor Ke Microsoft Ini Paling bawah Saya buka Microsoft Word tadi Catatan bersama Ya Sangat Berkesan Oke Kita kembali ya Itu tadi Untuk catatan bersama Ya Nah, sekarang Bisa juga Kita masuk lagi Di sini ada tiga Kita bisa masuk di pengguna Kebetulan saya di sini pengguna Atur status Acungkan tangan Jika kita ingin bertanya Atau belum menentukan Jika kita kasih Survey atau apa Atau dia bingung Bisa kita kasih tanda di sini Jika ada tanda-tanda seperti ini Pada peserta Bisa menggunakan ini Contoh acungkan tangan Ya Bisa dilihat pada gambar ini Seperti tangan ya Nah, untuk membersihkannya juga Bisa kita bersihkan status Oke Bisa kita bisukan juga Beberapa pengguna Secara otomatis Di sini Soalnya Bukan tidak ribut Oke Di sini Di tanda plus paling bawah Contoh Kita bisa mengunggah Suatu presentasi Contoh Saya akan memberikan Suatu presentasi Saya klik ya Buka file-nya Nah, bisa dilihat Saya akan klik salah satu file Terus saya unggah Nah, oke Bisa dilihat Sudah jadi Ya Nah Di sini ada lambang tangan Kita bisa gunakan Ya Bisa kita Coret-coret Kalau ada presentasinya Yang ingin ditandai penting Ya Nah, untuk menghapusnya Tinggal klik tong sampai ini Nah, jadi Saya rasa Sudah bisa semua menggunakan Ini adalah sedikit Presentasi yang saya bawakan Semoga bisa dimaknai Bisa berguna Untuk sesama kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih